Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel aku nah kali ini aku bakal ngasih tau kalian sebuah skin care skin care lokal sebenarnya ini skin care dari Vimic itu sih nah skin care apakah itu dan skin care-nya adalah Tara Pratista ini itu klinik kecantikan gitu dan Alhamdulillah aku berkesempatan untuk nyobain produk dari Pratista ini dan kenapa aku bisa bilang bagus karena memang aku udah buktiin sendiri aku udah pakai produk ini selama dua minggu lebih dan itu asli nyata banget di aku dan aku cocok banget pakai ini makanya aku bisa bilang kalau ini itu lebih bagus nah dari segi packaging kalian pasti dapat box seperti ini ini boxnya sumpah cantik banget dan ini tuh kokoh gitu pokoknya Nah apa aja isi dalamnya aku dapat langsung aja kita nah jadi isinya seperti ini aku dapat lima produk pertama aku dapat brightening facial wash kemudian ada centella centella day cream dan yang terakhir ini ada salicylic acid gel nah sebelumnya perlu kalian tahu kalau produk-produk dari Pratista ini sudah izin bepom jadi kalian enggak perlu khawatir sudah pasti kalau produk ini semuanya aku akan bahas satu-satu produk dari Pratista ini dan yang pertama yang mau aku bahas adalah ini ada brightening facial wash nah brightening facial wash ini mengandung AHA yang gunanya untuk pengelupasan kulit mati yang di permukaan kulit sehingga kulit kalian itu kelihatan lebih cerah gitu dan juga ini itu mengandung moisturizer sehingga kalau kalian habis pakai face wash ini itu enggak terasa ketar gitu jadi kulit kalian itu akan tetap lembab dan terasa nah aku pakai ini itu dua kali sehari dan untuk isinya ini tuh isinya 100 milik dan untuk baunya dia enggak berbau dan dari segi tekstur nih nah dia teksturnya seperti ini dia agak cair gitu tapi kental dan warnanya putih bunyi dua ini ada centella day ini itu krimsia itu yang mengandung centella asiatica nah sebelumnya aku tahu kalian apa sih centella asiatica itu centella asiatica itu sebuah tumbuh merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan yang gunanya banyak sekali untuk kesehatan dan juga kecantikan yang pertama centella asiatica itu gunanya untuk merawat jerawat menghilangkan jerawat bukan merawat menghilangkan jerawat kemudian dia juga meningkatkan produksi kolagen di kulit wajah kita sehingga menghindari pengerutan dan juga penuaan ini nah selain itu centella asiatica juga membantu proses penyembuhan kulit yang terluka sekaligus dia juga membantu memudarkan bekasnya nah yang lebih menarik lagi centella day cream ini mengandung SPF 30 jadi kalau kalian udah pakai centella day ini udah nggak usah pakai sunscreen kalau emang kalian mau di outdoor gitu untuk melindungi kulit dari sinar matahari praktis banget jadi kalian cuman pakai ini nggak usah pakai sunscreen isinya ini ada 12gram dan dalamnya seperti ini ini ada double penutupnya gitu jadi udah pasti safety dan lebih lebih higienis gitu kan kalau ada double penutupnya seperti ini jadi kerennya seperti ini dia warnanya dan gampang meresap di kulit nah yang ketiga ini ada centella andry serum centella andry serum ini mempunyai kandungan centella asiatica dua kali lebih banyak dari centella andry serum apa sih gunanya centella andry serum ini nah centella andry serum ini gunanya untuk meningkatkan produksi kolagen dalam kulit kemudian untuk menembutkan kulit juga kemudian menghidrasi kulit dan juga dia bisa memberikan efek calming gitu dalam kulit kalau misal kulit kalian itu lagi redness gitu jadi dia bisa memberikan efek calming kemudian dia juga bisa menghilangkan bopeng-bopeng atau bekas jerawat yang ada di wajah kalian isinya dia ada 8 mili dan teksturnya seperti ini nah dia cair banget gitu dan warnanya kuning seperti ini untuk baunya dia juga nggak ada bau selanjutnya ada whitening night cream nah whitening night cream ini mengandung arbutin arbutin itu sejenis bahan pencerah gitu tapi yang aman untuk kulit dan juga dia juga mengandung asam vitamin A jadi gunanya untuk menyamarkan udara hitam dan juga untuk mencerahkan wajah nah ini dipakai di malam hari aja nah dia juga beratnya 15 gram sama kayak centella day cream tadi dan dia juga ada double penutupnya gitu ya warnanya juga putih susu teksturnya seperti ini beda dengan centella day cream tadi kalau ini ada sedikit wangi-wanginya gitu dan dia juga gampang banget meresap di kulit yang terakhir ini ada salicylic acid gel nah ini itu obat total jerawat gitu yang mengandung salicylic acid ini tuh bagus banget kalau aku pakai ini di jerawat aku kemalamnya aku pakai pakenya langsung rempes gitu isinya 10 gram dan dari segi teksturnya dia itu kayak gel gitu nah kayak gini gel bening gitu dan dia nggak berbawa sama sekali tadi aku udah kasih tau ke kalian kalau aku udah pakai produk Pratista ini udah selama 2 minggu lebih dan ini tuh cocok banget di aku dan kulit aku nggak berontak gitu loh kulit aku itu menerima produk ini dengan bagi gitu dan habis ini aku juga akan ngasih ke kalian perbandingan kulit aku sebelum memakai produk Pratista ini dan setelah aku memakai produk dari Pratista ini nah cegi dakit nah kalian bisa lihat kan tadi kulit aku tampak lebih cerah dan juga bekas-bekas jerawat aku agak semakin berkurang gitu dan aku bakalan nerusin pemakaian aku di Pratista ini sampai abis yeee untuk kalian yang penasaran kalian bisa langsung kepoin di statinapnya di Pratista atau kalian kalau pengen konsultasi dan bisa langsung di emak di Pratista Oficial kalian bisa menjelaskan gimana kulit kalian atau gimana nampak apa-apa yang penerbangan S&P oleh apa yang cocok nah setelah ini aku bakalan nunjukin ke kalian gimana aku memakai produk dari Pratista ini dan gimana aja urutan-urutannya udah hapus makeup aku dan juga aku udah basahin muka aku nah yang pertama yang mau aku pakai adalah brightening facial wash nya nah langsung aja kita pakai nah setelah dibilas kemudian aku mau pakai S&P ini pakainya secukupnya aja nah nah pakainya ditepuk-tepuk sambil dipijit-pijit perlahan gitu biar serumnya bisa lebih cepet meresap di kulit kita aku lanjut pakai di whiteeling night cream ini pakainya tipis-tipis aja dan juga hindari area cuping hidung sini dan juga sudut bibir aku pakai salicylic acid gel ini khusus untuk yang dicerawatnya aja jadi ditotolin gitu nah sudah nah jadi gitu tadi skincare rutin aku semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like, subscribe, and comment see you on my next video, bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati